Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara kebanyakan orang tua akrab dengan kalimat seperti ini Iya saya akan melakukannya Tapi tunggu dulu Bukankah kalimat ini kita sering dengar dari anak-anak kita ketika kita meminta sesuatu untuk mereka lakukan dengan segera Bapak kita yang di surga juga seringkali menerima tanggapan yang serupa dari kita anak-anaknya Iya saya akan segera melakukannya Tapi tunggu dulu Saya akan melakukan ini terlebih dahulu Itu terlebih dahulu Bapak Ibu saya tidak pernah lupa Pertentangan batin yang terjadi di satu pagi ketika saya sedang berlutut menyikat lantai dapur Mulanya saya merasakan dorongan yang kuat dari Tuhan untuk Mengunjungi seorang ibu bernama Carol Saya memutuskan untuk melakukannya belakangan pada hari itu Saya berkata pada diri saya sendiri saya harus menyikat lantai ini terlebih dahulu Saya harus membersihkan dapur ini terlebih dahulu baru saya akan mengunjungi ibu itu Kemudian dorongan itu terasa semakin kuat Segeralah setelah selesai menyikat lantai itu Saya langsung pergi ke rumah ibu Carol Itu janji saya kepada Tuhan Namun jauh di lubuk hati saya Saya tahu bahwa dia menghendaki sekarang Saya harus pergi sekarang Bukan nanti Bukan setelah saya selesaikan pekerjaan ini Saat itu terjadi pertentangan kehendak di dalam batin saya Saya mengakui bahwa begitu banyak kesempatan telah hilang Karena adanya hal-hal yang ingin saya lakukan terlebih dahulu Akhirnya saya berkata Baik Tuhan saya akan pergi sekarang Singkat cerita ketika saya sampai ke rumah ibu Carol Ia membuka pintu rumahnya dengan berurai air mata Ia berkata Bagaimana engkau tahu bahwa saya membutuhkanmu saat ini? Dengan melihat kejadian itu Saya mengakui saya tidak tahu Tetapi Allah tahu Dan penyerahan diri saya kepadanya Mempengaruhi Carol yang pada akhirnya juga menyerahkan dirinya Kepada Kristus sebagai juru selamatnya Di dalam luka 9 Yesus mengajarkan bahwa Beberapa hal dapat menunggu Kalau di dalam kasus saya tadi Termasuk urusan-urusan rumah tangga Yang sedang saya kerjakan Bisa menunggu Dan banyak hal lain lagi bisa menunggu Tetapi ketika Tuhan meminta kita sekarang Mengerjakannya Itu yang tidak dapat menunggu Apakah kita siap mendengar dan taat Terlebih mengerjakannya sesuai dengan waktu Tuhan Terlebih menunggu When we walk with the Lord In the light of His word What a glory He sets on our way While we do His good will He abasks with us still And with all who will trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Not a shadow can rise Not a cloud in the sky But His world quickly drive with the wind Not a doubt, not a fear Not a sight or a tear Can abide while we trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Firman Tuhan pada malam hari ini Terambil dari Filipi 2 ayat 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Ya Allah Bapak yang Maha Kudus Di hadapanmu pada malam ini kami bersyukur Karena engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan Dalam perundungan kami akan firmanmu Kami diingatkan akan pentingnya kerendahan hati Dan kepatuhan dalam hidup ini Kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam sikap sombong Dan ingin menguasai segala sesuatu sesuai keinginan kami sendiri Ampuni kami Tuhan Ampuni segala kecenderungan egois yang mau menuruti kehendak kami saja Bukan kehendak Tuhan Kami berdoa Bapak Kiranya Engkau yang mengubahkan hati dan pikiran kami Berilah kami bimbingan roh kudusmu Yang mengajarkan kami Menuntun kami untuk dapat meneladani sifat Kristus Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan dalam hidup kami Kami dihadapkan pada berbagai permasalahan, cobaan, dan tantangan Kami mungkin merasa lelah Kami merasa tidak berdaya Ada mungkin yang juga kehilangan harapan Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia Dan kuasamu tidak terbatas Saat Engkau memanggil kami untuk taat Di saat yang sama Engkau yang mencukupi segala sesuatu Untuk kami mampu menjalani ketaatan itu Kami memohon ketekunan dan kekuatan Untuk menghadapi Proses ketaatan Yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini Dan kami berdoa Tuhan Kiranya Engkau yang Mengaruniakan kami tidur yang nyenyak dan damai Serta memberikan istirahat Yang benar-benar kami perlukan Di malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin When we walk with the Lord In the light of His word What a glory He sets on our way While we do His good will He abasks with us still And with all who will trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Not a shadow can rise Not a cloud in the sky Not a shadow can rise But these smiles quickly drive with the wind Not a doubt, not a fear Not a sight or a tear Can abide while we trust and obey Trust and obey Trust and obey For there's no other way To be happy in Jesus But to trust and obey Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat beristirahat